Sebelumnya penyidik menemukan unsur pidana dan memiliki dua alat bukti yang cukup sehingga perkaranya masuk ke tahap penyidikan. Selain telah memeriksa lima orang saksi, penyidik juga telah memeriksa Tiko Aryawardana sebagai saksi terlapor. Kasus ini dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan sejak 2022 lalu saat Tiko Aryawardana masih berstatus suami Awe. Sebelumnya pasangan ini mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dengan Tiko sebagai direktur dan Awe sebagai komisaris. Berdasarkan hasil audit investigasi melalui auditor independen, ditemukan adanya penggunaan dana yang tidak jelas peruntukannya oleh terlapor sebesar 6,9 miliar rupiah. Di tahun 2022 saat terduga pelaku ini adalah masih status suami daripada pelapor atau korban. Kami dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan gilar perkara dengan dua alat bukti yang cukup.